Oke kembali lagi bersama saya di Captain Yogi DGTV channel tentunya Oke kali ini kita akan bahas sesuatu yang menurut saya sangat penting di PES 2021 Mobile Dimana eFootball PES 2021 di Twitternya atau di sumber lain mengumumkan bahwa Timnas Portugal resmi menjadi bagian dari keluarga besar PES 2021 Mobile Jadi PES 2021 Mobile sudah resmi membeli lisensi Timnas Portugal Nah disini yang akan kita bahas adalah apa sih keuntungan dari PES 2021 membeli lisensi Portugal untuk perkembangan game ini Nah kemungkinan terbesar adalah seluruh aktivitas Portugal akan ada di PES 2021 secara eksklusif tentunya Tidak menutup kemungkinan juga Cristiano Ronaldo 2003 atau Cristiano Ronaldo pertama debutnya akan ada di Iconic PES 2021 Mobile Tidak terlalu lain juga ada juga seperti Luis Vigo UCBO kemungkinan juga ada di PES 2021 ini Dan yang perlu kita bahas disini adalah apakah ada hubungannya PES 2021 ini kepada PES 2021 Mobile Kedepannya biasanya apa yang ada di PES 2021 Mobile akan berdampak juga kepada PES 2021 Mobile Jadi kemungkinan di Iconicnya nanti juga ada Cristiano Ronaldo waktu Euro 2004, 2006 atau Piala Dunia waktu dia masih kecil Nah dulu itu bentuknya Bok ya Jadi kita tunggu saja perkembangan dari PES 2021 bersama Timnas Portugal ini Bok ya Yang pasti seluruh aktivitas yang ada di Timnas Portugal akan ada di EFootball PES 2021 Mobile atau PES 2021 yang PC Bok ya Salah satu contohnya adalah Cristiano Ronaldo di masa mudanya tentunya Bok ya Oke mungkin itulah video kita yang cukup singkat untuk kali ini Dan bagi Iconic yang baru disini ya kita like, share, dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya Dan sampai jumpa lagi di PES 2021 Mobile berikutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi